Bagaimana kisah Ali bisa menikahi Fatimah? Masya Allah, putri yang paling cintai Rasulullah SAW. Pernah Fatimah itu dilamar oleh Abu Bakar Siddiq? Apa kata Rasulullah SAW? Fatimah itu kecil, gak pas buat engkau. Antum kalau ngelamar anaknya orang, mertua ngomong, aduh dia masih kecil. Antum jangan ngomong, saya tunggu pak. Antum itu ditolak artinya ketika dia omongin masih kecil berarti Antum ditolak. Dan ditolak, Abu Bakar Siddiq. Kemudian dalam hadith ruwait Al-Bayhaqi. Ada salah satu kerabatnya Ali ya, ada perempuan maulah. Dia bekas buddha yang dibebaskan, dia ngomong. Ali, kau tahu enggak? Inna Fatimah tukhtab. Fatimah itu sudah dilamar, ada yang ngelamar dia kata dia. Ya terus? Tapi gak diterima. Kau coba ngelamar dia. Aduh, aku ngelamar Fatimah. Punya apa aku? Miskin, Ali bin Abi Talib. Mahar apa yang aku akan berikan kepada putri Rasulullah SAW? Putri yang paling dijintai oleh Rasulullah SAW? Ya kau cobalah terus di kompori ya. Sama itu perempuan. Akhirnya Ali berangkat. Datang ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ali duduk ditanya sama Rasulullah SAW. Alakah aja? Ali, kok ada perlu? Gak bisa ngomong. Itu bayangkan gimana. Mau ngelamar ini jemahnya. Ali. Kata Ali. Gak keluar suara satu pun dari mulutku. Nabi tanya lagi. Alakah? Ali, kok ada perlu gak? Bengong si Ali. Sampai ketika. Kok ada perlu gak? Gak bisa jauh. La'allaka takhtubu Fatimah. Kau mungkin datang ngelamar Fatimah. Iya Rasulullah SAW. Ya udah. Nabi yang bukang. Iya Ali bin Abi Talib. Taib. Kau punya apa? Orang kalau nikah harus ada maharnya. Gak punya apa Rasulullah SAW. Aina dir'ukal hutamiyah. Mana baju perangmu? Yang disebut dir'ukal hutamiyah. Kata Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW. Tapi itu harganya cuma 400 dirham. Mana pantas buat putrimu? Kata Ali bin Abi Talib. Kata Rasulullah SAW. Aku kawinkan engkau dengan mahar. Dir'ukal hutamiyah. Di tempat itu dikawinkan Ali bin Abi Talib. Selesai. Masya Allah. Tapi orang kalau mau nikah kan harus walimah. Ali gak punya duit. Mau walimah dari mana dia? Akhirnya itu baju besinya diserahkan kepada Fatimah. Sebagai mahar. Ya ada sahabat-sahabat ansur yang bantu Ali. Satu ekor kambing. Dan Ali akhirnya berusaha untuk cari tambahan duit. Orang mau kawin itu butuh modal. Bukan cuma modal bonek. Bondonekat. Enggak. Ali tahu. Dia butuh modal. Makanya akhirnya dia dikasih sama Nabi. Satu ekor ontah. Yang sudah tua. Dan dia mendapatkan satu ekor ontah tua ketika perang badan. Jadi dia punya dua ekor ontah tua. Yang biasanya digunakan untuk ngangkut barang-barang. Akhirnya dia bekerjasama dengan salah seorang di Medina itu. Untuk cari idkhir. Rumput idkhir. Rumput itu yang biasa digunakan untuk atapnya rumah. Seperti itu. Berangkatlah Ali dengan dua ekor ontahnya. Diparkir ontahnya di depan rumahnya orang ansur. Ali berangkat cari. Ketika Ali sudah dapat banyak. Ternyata di dalam rumah itu ada hamzah. Ini hadis riwakil Imam Bukhari. Hamzah lagi mabuk zaman. Itu pada tahun kedua setelah perang badan. Jadi Homer belum diharamkan. Ya biasa ada bijuannya yang sedang nyanyi-nyanyi. Mereka pesta miras di sana. Sebelum diharamkan gak masalah. Si penyanyinya ini melihat ada dua ekor ontah di depan sana. Maka hamzah dikomporin. Supaya hamzah menyembeleh dua ekor ontah itu. Bangun hamzah. Dia keluarkan pedangnya. Diputus. Punuknya ontah ini. Dua. Ya orang mabuk. Kemudian jantungnya hatinya ontah itu diambil sama hamzah. Udah dibawa ke dalam. Ali udah bawa idkhir. Lihat darah berceceran ontahnya sudah mati. Nangis Ali. Kata dia gak tahan air mata aku netes. Aku tanya siapa yang melakukan ini? Hamzah. Lagi mabuk di dalam. Hamzah pamannya Ali. Gak berani Ali sama pamannya. Aduh. Kita lihat laporan ke Rasulullah SAW. Dengan wajah dan air mata yang menetes di wajahnya. Ya Rasulullah. Ini Hamzah. Bikin ulah ini Hamzah. Nabi langsung berdiri. Diambil selendang jalan. Menuju ke rumah itu. Minta izin masuk ke rumah itu. Nabi SAW yang mengasih tahu Hamzah. Kau itu gimana melakukan hal ini? Tadi ya. Orang mabuk ya. Dilihat kakinya Rasulullah SAW. Kemudian dilihat pusarnya. Kemudian dilihat wajahnya. Apa katanya Hamzah? Hal antum illa abidun liabi. Kalian ini semua adalah buddhanya bapakku. Oh ini orang mabuk. Kata Rasulullah SAW. Ya udah. Ditinggal sama Rasulullah SAW. Subhanallah. Menikahlah dengan Fatimah. Dan dari Fatimah ini. Semua keturunan Rasulullah SAW sampai hari ini. Dari Hasan dan Hussein. Muncul Hasan dan Hussein. Sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan Rasul sangat cinta kepada Hasan dan Hussein. Ketika Rasulullah SAW hendak bermubahalah. Dengan orang-orang Nasara. Najron. Itu yang dipanggil Hasan, Hussein, Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Ali memiliki keutamaan yang banyak sekali. Dan Ali berjuang. Namun akhirnya Ali juga mati di tangan orang-orang Khawarij. Orang-orang teroris. Mungkin bahasa sekarang teroris ya. Dulu bahasanya Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali. Mengkafirkan Uthman bin Arfan. Kemudian mereka bertindak membunuh Ali bin Abi Talib. Radiyallahu ta'ala. Ali tewas pada tahun 40. Pada tahun 40 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Selamat menikmati.